Halo Tuan-Tuan dan Puan-Puan semua Ada satu info menarik yang Edwin ingin kongsikan kepada anda semua hari ini Antara parti yang digeruni di Malaysia sudah tentunya Barisan Nasional Dan presidennya adalah Zahid Amidi Namun tahukah anda Tuan-Tuan dan Puan-Puan Untuk menang ataupun menjadi Perdana Menteri Ataupun menang Mesti semua pemimpin ini ataupun ahli politik ini mempunyai sebab untuk menang Dan apabila mempunyai sebab untuk menang Adakah sebab itu untuk rakyat ataupun untuk diri sendiri? Ha, persoalannya adalah Adakah mereka ingin menang untuk diri sendiri ataupun untuk rakyat Malaysia? Ataupun sekadar janji-janji sebelum menang Berjanji sana-sini manifestasi Tapi akhirnya Selepas menang Rakyat itu-itu juga Tuan-Tuan dan Puan-Puan admin tidak salahkan mana-mana parti Tetapi admin ingin kerajaan baru nanti Akan mengembirakan Semua rakyat Malaysia Tuan-Tuan dan Puan-Puan Untuk menjadi Perdana Menteri Terdapat komen di dalam Video saya Yang komen Mana boleh Zahid Hamidi menang PRU? Dia kan ada kes makamah Halamak Jadi Melalui satu artikel ini dari di syabudin.com Dengarkan juga Nama-nama yang disebut Zahid Hamidi Apakah bermaksud semua mereka itu sudah ada kekotoran? Kekotoran dan perlakuan melanggar undang-undang yang sedia menanti? Apakah dengan kemenangan Barisan Nasional Berarti mereka akan menggunakan kuasa politik Menutup semua salah laku yang telah dilakukan? Adakah ini tujuan Barisan Nasional untuk memenangi PRU ke-15? Mendesak Perdana Menteri Ismail Sabri untuk Mengadakan Untuk membubarkan parlimen lalu mengadakan PRU ke-15 Mendesak Perdana Menteri Untuk cepat-cepat Cover nama mereka Apabila Barisan Nasional menang Dan mereka akan menangkah? Mereka yakin mereka menang? Masih ada parti lain yang bakal bertanding Dan salah satu nama yang naik sekarang Yang naik adalah Anwar Ibrahim Pengurusi Pakatan Harapan Pengurusi Parti Keadilan Rakyat Dan dalam satu video yang tular baru-baru ini Zahid Hamidi telah menyneraikan nama Dan dengarkan juga nama-nama yang disebut Zahid Hamidi itu Apakah ia bermaksud semua mereka itu Sudah ada kekotoran dan pelakuan Melanggar undang-undang yang sedia menanti Semua senarai nama yang disebut ini adalah Ahli-ahli Ataupun antara pemimpin yang tertinggi Di dalam UMNO Di dalam Barisan Nasional Maknanya Undi rakyat yang diharapkan Untuk memenangkan Barisan Nasional Nanti hanyalah untuk menyelamatkan mereka Rakyat Malaysia yang menonton video ini Dengarkan Ini adalah Artikel daripada Syabudin.com Anda setuju dengan apa yang beliau katakan? Undi rakyat Undi kamu Yang hanyalah untuk memenangkan Barisan Nasional Nanti hanyalah untuk menyelamatkan mereka Termasuklah Zaid Hamidi sendiri Yang belum Selesai perbicaraan Berkaitan pecah amanah Dan penggubahan wang haram Dana yayasan akal budi Terjawablah juga Kenapa UMNO Beria mahu PRU disegerakan Mungkin dia nak cepat-cepat Terlepas Daripada masalah yang pernah dibuat dulu Dan sekarang dia sudah terperangkap Kes mahkamah Walau di musim tengkuju Dan mungkin banjir Sedang melanda sekalipun Mereka tetap nak PRU 15 Diteruskan Mana Jiwa Anda yang Menghargai rakyat Yang ingin menjaga rakyat Pada ketika ini Kita sudah mendapat amaran Tentang cuaca Berdasarkan pengakuan Zahid Tentang tujuan kemenangan Barisan Nasional Apa jadi akhirnya kepada nasib rakyat Akhirnya berbalik kepada nasib rakyat Adakah kita masih Adakah rakyat Malaysia Masih Belum sedar Apa yang berlaku Ataupun mereka tetap nak undi Itu terpulang Yang penting Ini adalah artikel yang saya bacakan Daripada Syabudin.com Untuk rakyat Malaysia Ternyata Rakyat bukanlah keutamaan Perjuangan dan tujuan Kemenangan mereka Masih sanggup Kalau tuan-tuan dan puan-puan Memberi undi kepada BN Tanda tanya Ini adalah Artikel daripada Syabudin.com Dan Edmin hanya sampaikan Jika anda setuju dengan artikel ini Dengan apa yang beliau telah membuat Telah menyatakan Boleh komen di bawah Jika anda tidak setuju Boleh komen di bawah Jika tidak mempunyai komen Tidak masalah Dan jika anda mempunyai Apa-apa Nah saya tak tahu Tapi saya ingin kongsikan dengan anda Satu laporan ini Laporan Agensi pengurusan Agensi pengurusan ini Telah membuat satu laporan Laporan ini Edmin rasa Boleh Membatalkan PRU15 Tapi itu terpulang Kepada pihak-pihak yang berwajib Membolehkan PRU15 Dibatalkan Ataupun tidak Mari kita baca artikel ini Maafkan saya Mari kita baca Laporan ini Agensi pengurusan Bencana negara Amaran Angin kencang Dan laut Bergelorah Kategori pertama Untuk kawasan Perairan Kondo Rift Not Palawan Dan Labuan Berkuatkuasa Dari 12 Sehingga 15 Oktober Tahun 2022 Orang awam Adalah dinasihatkan Untuk sentiasa Merujuk Laman web www.med.gov.my Dan semua Media sosial Serta memuat turun Aplikasi My Cuaca Bagi maklumat yang terkini Dan sahi Ramalan cuaca Signifikan Berdasarkan Analisis MET Malaysia Weather Research And Forecasting Model METWRF European Center For Medium Range Weather Focus ECMWF Dan Global Focus System GFS Angin Baratan Dijangka Bertiup Kecang Dan Menumpu Di Kawasan Utara Sarawak Dan Barat Sabah Termasuk Wilayah Persekutuan Labuan Bermula Hingga Bermula 12 Sehingga 14 Oktober Dan Kawasan Utara Semenanjung Bermula 13 Sehingga 15 Oktober Disebutkan Semenanjung Dan juga Sabah Dan Sarawak Sehubungan Itu Pembentukan Garis Badai Yang Boleh Mengakibatkan Ribut Petir Berserta Hujan Lebat Dan Angin Kencang Berpotensi Berlaku Di Negeri Berkenaan Termasuk Kawasan Perairannya Dalam Tempo Tersebut MIT Malaysia Juga Telah Mengeluarkan Amaran Hujan Berterusan Dalam Kurungan Waspada Melibatkan Utara Sarawak Dan Barat Sabah Bermula Pada 12 Hingga 14 Oktober 2022 Amaran Angin Kencang Dan Laut Bergelora Kategori Pertama Untuk Kawasan Perairan Kondo Rift Note Palawan Dan Labuan Berkuatkuasa Dari 12 Sehingga 15 Oktober Orang Awam Adalah Dinasihatkan Untuk Sentiasa Merujuk Laman Web www.med.gov.my Dan Semua Media Sosial Serta Memuat Turun Aplikasi My Cuaca Bagi Maklumat Yang Terkini Dan Sahi Digemas Kini 10 Oktober Pada Jam 1 Petang Selain Dari Facebook Ataupun Semua Laman Media Sosial Daripada Facebook Medjio Gambar Ini Adalah Sungai Gombak Pagi Ini Pukul 7 35 Pagi Dari Kamera Trafik DBKL Sungai Gombak Pagi Ini Mencatat 0.5 Meter Melepasi Paras Bahaya Pada Pukul 7 15 Pagi Melepasi Paras Bahaya Pada Pukul 7 30 Catatan Di Penyukat Jalan Tun Razak Mencatat 0.81 Meter Melebihi Paras Bahaya Hujan Renyai Adakala Sederhana Masih Turun Di Sekitar Kuala Lumpur Itu Adalah Laporan Daripada Medjio Melalui Facebook Seterusnya Pula Laporan Perkembangan Bencana Negeri Sabah Pada 10 Oktober Yang Lalu Perkembangan Harian Maklumat Tambahan Penampang Paras Air Sungai Moyog Sehingga 6 Pagi Menunjukkan Penurunan Dan Dalam Keadaan Terkawal Itu Pada 10 Oktober Operasi Pementauan Masih Diteruskan Dari Masa Kesemasa Oleh Anggota Penyelamat Tuan 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 Itu adalah Satu Laporan Laporan Yang Sahi Berkenaan Dengan Daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara Tuan 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 Itu adalah Laporan Cuaca Kita Di Malaysia Dan Beberapa Negeri Yang Sudah Disebutkan Sebentar Tadi Di Bahagian Sabah Sarawak Wilayah Persekutuan Dan Juga Semenanjung Ini Adalah Amaran Dan Adakah PRU15 Relevant Diadakan Dan Kepada Anda Yang Menonton Video Ini Jika Anda Mempunyai Pengetahuan Tentang Undang Undang Bolehkah PRU15 Ini Dibatalkan Dan Apa Yang Boleh Menyebabkan PRU15 Ini Dibatalkan Kalau Anda Tahu Anda Boleh Komen Di Bawah Dan Kita Boleh Berkongsi Pendapat PRU15 Dibatalkan Itu adalah Persoalan Daripada Admin Jika Anda Boleh Jawab Anda Boleh Jawab Di Bawah Di Persilahkan Komen Di Bawah Selain Daripada Itu Tuan Tuan Dan Puan Dikatakan Pada PRU15 Ini Bakal Terjadi Sesuatu Sesuatu Yang Sangat Panas Politik Kita Di Malaysia Terdapat Dua Nama Yang Naik Pada Ketika Ini Yaitu Ahmad Zaid Hamidi Dan Datus Datus Sri Anwar Ibrahim Antara Mereka Dua Siapakah Pilihan Rakyat Ataupun Mungkin Ada Nama Yang Lain Tuan Tuan Dan Puan Semua Itu Di Tangan Anda Keputusan Di Tangan Anda Anda Boleh Mengundi Untuk Menyokong Sistem Demokrasi Di Malaysia Tonton Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Lebih Hangat Info Yang Lebih Terkini Berkenan Dengan Politik Di Malaysia Cintai Malaysia Kita Terima Terima Dan